Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 yang berangkota ke 6 orang yakni 1. Amalia Puspawahyu 2. Asnatul Naduhari Zasyah 3. Dimas Prayogo Pangestu 4. Muhammad Rafiki Ferdiansyah 5. Salemanur Azizah 6. Vivi Rifda Andininatus Disini kami akan memaparkan materi mengenai seratiopeptidase Seratiopeptidase Sinonim serapeptase dan seratiopeptidase Sumber biologis, seratiopeptidase adalah enzim proteolitik yang disolasi dari non-patogenik enterobakteria seratia E15 Ini juga diproduksi bentuk larva ngengat sutra Selanjutnya, kita akan membahas tentang preparasi Jadi seratiopeptidase ini dapat diproduksi dengan teknologi fermentasi dengan menggunakan spesies enterobakteria non-patogenik seperti seratia E15 Dan larva ngengat sutra ini dapat menghasilkan enzim di dalam usus mereka untuk dapat menghancurkan dinding kepompong Dan juga dapat diperoleh dari larva ngengat sutra Untuk karakteristik dari seratiopeptidase sendiri yaitu sangat rentan terhadap degradasi dalam pH asam Saat dikonsumsi dalam tablet yang tidak dilindungi atau kapsul itu akan dihancurkan oleh asam di perut Namun, tablet berlapis enterik memfasilitasi penyerapannya melalui usus Satu unit enzim menghidrolisis casein untuk menghasilkan warna setara dengan 1,0 mikromol tirosin per menit pada pH 7,5 dan 35 derajat Celcius Kontituan kimia dari seratiopeptidase adalah enzim proteolik dari jenis protase 26 Sedihannya mengandung 7,1 unit miligram patatan Kegunaan seratiopeptidase adalah enzim anti-inflammasi yang paling banyak diresepkan di negara maju dan juga di India Ini menghilangkan adema inflamasi dan pemengkalan Mempercepat pencairan nanah dan sebutung Dan meningkatkan aksi antibody Ini juga digunakan sebagai agen penyembuhan luka cepat Itu terbukti menjadi alternatif yang lebih baik dari non-steroid Obat anti-inflammasi secara tradisional digunakan untuk mengobati reumatoid, artitis, dan osteoritis Ini memiliki jangkauan yang luas aplikasi dan dalam operasi trauma Operasi plastik, pernafasan, kedokteran, kebidanan, dan ginekologi Terima kasih telah menonton!